Halo semuanya, Noradel kembali lagi Kali ini aku akan membahas mengenai proses kreatif aku memproduksi konten tanpa wajah di channel youtube ini sampai channel ini bisa dimonetisasi Ya aku tanpa nunjukin wajah dan bersyukur banget aku hanya pake suara aja sama tampilan footage, foto, video ditambah dengan caption bisa lolos monetisasi youtube dan proses aku membangun channel ini tuh 3 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2023 baru dimonetisasi dan aku tau kenapa proses monetisasi ini lama karena ya memang target kontenku ini juga segmented yaitu hanya untuk menulis aja awalnya sih aku untuk membaca, aku review buku novel tapi setelah aku terjun di dunia kepenulisan aku beralih membahas tentang platform menulis jadi memang aku sadari bahwa kontenku ini juga lumayan segmented sehingga gak banyak juga yang mampir yang mampir juga palingan penulis atau calon-calon penulis yang penasaran sama platform menulis online makanya butuh waktu 3 tahun sampai channel ini dimonetisasi sampai sekitar aku menghasilkan 100 video itu udah gabungan video pendek sama video panjang yang baru bisa dimonetisasi nah aku tuh untuk membuat konten di channel youtube ini aku tuh butuh 3 aplikasi yaitu pertama aplikasi perekam perekam ini juga pertamanya aku bawaan dari laptop makanya kalau temen-temen denger suara dari konten-kontenku yang sebelum-sebelumnya yang lama itu suaranya agak mengema karena emang aku tuh cuman pake perekam dari laptop aja kualitas perekamannya pun juga gak terlalu bagus ya sekarang ini baru aku mulai pake perekam dari hp kemudian aplikasi yang kedua aku pake aplikasi kanva nah aplikasi kanva ini aku buat thumbnail youtube kemudian aku juga kalau pengen tampilan videonya agak gemes-gemes menggunakan elemen dari kanva aku biasa pake kanva tapi kebanyakan aku pake kanva sih untuk buat thumbnail terus juga aku pake kanva kalau misalnya aku pengen pake template presentasi yang ada di kanva aku pake tapi template ini juga kita harus edit ya jangan pake template yang sudah disediakan terus peketiplek kita gak edit sama sekali langsung kita jadikan konten ini untuk dimonetisasi itu gak boleh ya yang aku baca-baca di peraturan kanva katanya kalau pake template itu hanya untuk personal use aja tapi kalau untuk komersial kita harus edit lagi setelah itu aku unduh konten yang ada di kanva itu kemudian aku import ke aplikasi CapCut aku pake CapCut yang versi pc ya setelah itu di CapCut itulah baru aku mulai edit mulai editing suara aku mulai potong-potong bagian suara yang aku ngomong belibet lah aku ngomong gak jelan ngomongnya berteli-teli aku cut semuanya setelah audionya udah aku anggap oke ini udah bagus kemudian aku export audionya terus aku masukkan audio yang tadi udah di setelah di edit itu di CapCut aku buka website Adobe Podcast untuk aku menjernihkan rekaman suara jadi yang temen-temen denger ini itu adalah hasil setelah dijernihkan di website Adobe Podcast itu gratis ya temen-temen nanti aku tunjukin ya gimana caranya kalau mau menjernihkan suara pake Adobe Podcast oke sudah ini aku udah masuk kemudian kalian pilih ini kita tunggu sampai proses uploadingnya setelah itu kita download jadi kalau misalnya temen-temen di sekitar temen-temen itu berisik itu gak apa-apa rekam aja suaranya kemudian nanti pake Adobe Podcast ini nanti Adobe Podcast bantu untuk menjernihkan suara menghilangkan suara-suara berisik di belakangnya temen-temen itu jadi benar-benar temen-benar suaranya jernih yang bakal akan diproduksi nah setelah itu di CapCut aku ganti rekamannya itu rekamannya setelah dijernihkan di Adobe Podcast itu setelah itu aku cari footage foto dan video yang bebas hak cipta itu di website pexel unsplaced dan pixabay itu untuk foto ya kalau untuk video aku cari di cover.co dan pexels aku gak pake banyak website aku cuma pake itu aja nah setelah itu aku mulai unduhkan unduh foto dan video footage dari website yang tadi aku sebutkan tadi kemudian aku import ke CapCut terus sudah aku mulai aturlah foto video-video yang sesuai sama tiap ucapan-ucapan aku kalau udah sudah selesai semuanya kemudian aku aktifkan auto text itu yang biasanya langsung captionnya otomatis jadi jadi CapCut nanti akan membaca suara aku ini kemudian diubah menjadi tulisan jadi itu tuh aku pake CapCut ini bener-bener persingkat kerja aku aku gak perlu lagi bikin caption satu-satu sesuaikan sama durasi kata-perkata tapi CapCut ini sungguh sangat membantu aku untuk mempersingkat pekerjaanku tinggal aku edit-edit aja lihat kata-perkata yang salah kayak tipu ada yang kesalahan mereka menerjemahkan bahasa yang aku ucapkan ini ke dalam tulisan ada yang salah jadi tinggal aku kalau ada kesalahan tinggal aku edit aja aku udah selesai edit ya langsung aku export terus aku langsung upload videonya di Youtube aku sekarang kalau udah jarang pake audio tapi kalau teman-teman mau pake audio aku sarankan teman-teman pake audio dari Youtube aja biar terbebas dari pelanggarannya kalau misalnya kadang kita kalau pake sound yang dari luar itu bisa aja kayak pake sound lagu-lagu gitu kan bisa aja pelanggaran kan jadi sebaiknya teman-teman pake audio yang disediakan oleh Youtube aja jadi teman-teman bisa buka di Youtube Studio kemudian pilih di menu koleksi audio nah itu tinggal teman-teman cari aja di kolom yang telusuri atau filter koleksi audio teman-teman pilih aja mau audionya yang seperti apa teman-teman tinggal lihat nah nanti teman-teman lihat ya di jenis lisensi itu kalau misalnya jenis lisensinya itu ada lambangnya Youtube nah itu tandanya adalah teman-teman gak perlu sebutkan judul lagu kemudian artis dan pemilik dari audio tersebut tapi ada juga jenis lisensi yang teman-teman harus perlu nama artis tersebut di deskripsi contoh ya aku cari kayak jingle bell nah disitu ada yang gak judul lagu jingle bell jenis lisensinya ada lambang kayak CC gitu tulisannya CC di dalam lingkaran itu artinya creative commerce attribution jadi teman-teman harus menyertakan informasi attribusi di deskripsi video nah nanti teman-teman pilih aja di lihat detail nah di kotak itu teman-teman salin aja tulisan yang itu jingle bell oleh Kevin MacLeod di lisensikan nah pokoknya itulah teman-teman copy aja salin aja disitu nanti pada saat teman-teman upload video di youtube nanti di deskripsinya teman-teman harus sertakan yang tadi tulisan yang di kotak itu aku tuh gak banyak edit-edit sih aku pakai editingnya yang kesedaran aja yang penting aku informasiku tersampaikan dengan baik karena aku kerjakan sendiri semuanya aku bikin script sendiri terus aku rekam suara aku editing semuanya sendiri jadi memang untuk aku pribadi ya informasi yang aku sampaikan itu yang lebih penting daripada tampilan memang aku tahu bahwa salah satu hal yang membuat orang betah untuk lihat video seseorang apalagi gak menampilkan wajah itu ya pasti tampilan editingnya cuman kalau aku pribadi yaudahlah yang penting informasi yang aku sampaikan itu tersampaikan dengan baik jadi ya gitu lah proses kreatif aku memproduksi konten tanpa wajah aku semoga bermanfaat buat teman-teman ya dan aku yakin kok teman-teman juga pasti banyak yang pengen menjadi konten kreator tapi terkenal lah gak mau nunjukin wajah jadi teman-teman bisalah meniru apa yang aku lakukan jadi udah ya sampai jumpa di video selanjutnya hai aku menulis cerita romance dan slice of life di berbagai platform ada di viso karya karsa kuiku dan wetpad teman-teman silahkan lihat premis-premis cerita yang ada di layar teman-teman tertarik mau baca yang mana silahkan ke deskripsi link-linknya ada di sana teman-teman silahkan ya mampir ke cerita-ceritaku ya thank you selamat menikmati